Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai rencana Google yang akan merilis metrik baru Core Web Vital. Metrik apakah itu? Dan kenapa Google ingin merilis metrik baru? Penasaran? Yuk simak semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kunyawan, dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai rencana Google yang akan merilis metrik baru Core Web Vital. Yuk, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, pertama-tama tentu saja kita bahas sedikit mengenai Core Web Vital ya. Core Web Vital itu adalah metrik yang merupakan bagian dari web vital yang dianggap paling penting dan paling mempengaruhi pengalaman pengguna. Khususnya, saat ini lebih banyak bicara mengenai kecepatan website ya. Core Web Vital ini pertama kali dirilis tanggal 28 Mei tahun 2020. Jadi, sudah satu tahun lebih umurnya dan sudah banyak banget yang membahas mengenai Core Web Vital ini. Dan kemudian, ternyata Core Web Vital ini merupakan bagian dari Google Page Experience. Nah, Google Page Experience sendiri itu adalah sinyal yang akan mengukur aspek pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan halaman website. Google Page Experience ini pada tanggal 16 Juni tahun 2021 kemarin itu secara resmi dirilis sebagai salah satu faktor ranking Google. Oleh karena itu, Core Web Vital ini jadi sangat penting buat teman-teman yang mendalami SEO. Kita lanjut ya. Core Web Vital sendiri itu ada beberapa bagian ya. Ada tiga bagian. Yang pertama itu adalah Largest Contentful Paint atau LCP. Itu adalah waktu yang dibutuhkan sebuah website dalam menyajikan konten utama serta siap untuk berinteraksi. Saya sudah membuat video tersendiri ya mengenai Largest Contentful Paint ini. Kalau teman-teman berminat membahas lebih lanjut itu silakan dicari aja di channel ProJasaWeb ini. Yang kedua itu adalah First Input Delay yaitu waktu mulai dari pengguna pertama kali berinteraksi dengan situs teman-teman hingga saat browser benar-benar dapat merespon interaksi tersebut. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah Cumulative Layout Shift atau CLS. Yaitu pergeseran elemen halaman web yang tidak terduga saat halaman masih diunduh. Nah, ini merupakan tiga anggota dari Core Web Vital. Saya rasa teman-teman sudah pada tahu dan sudah pada mengoptimasinya ya. Dan ini adalah patch experience-nya Google. Teman-teman bisa lihat anggotanya itu ada enam. Yang pertama itu adalah LCP, kemudian ada FID atau First Input Delay. Yang ketiga itu adalah Cumulative Layout Shift dan tiga hal ini digabungkan menjadi Core Web Vital. Nah, anggota yang lain dari patch experience-nya itu adalah Mobile Friendly, kemudian HTTPS, dan Intrusive Interestrial. Nah, buat teman-teman yang sudah cukup lama mengamati Google Patch Experience ini, tentu ada merasakan hal yang berbeda ya. Karena dulu Google Patch Experience itu terdiri dari tujuh elemen. Bukan hanya enam elemen saja. Nah, tadinya Patch Experience itu diagramnya seperti ini. Nah, ini ada tujuh ya. Ada elemen ketujuh yang disebut shape browsing. Nah, tapi karena memang shape browsing ini sudah cukup umum dan rasa-rasanya hampir 100% gitu ya website menerapkan shape browsing, maka shape browsing pun akhirnya dihapus oleh Google dari salah satu faktor patch experience. Nah, inilah yang terjadi ya. Oleh karena itu, diagram patch experience-nya berubah menjadi enam faktor saja. Seperti ini ya. Nah, itu pengenalan singkat mengenai patch experience dan Core Web Vital. Nah, selanjutnya, ternyata belakangan itu pada tanggal 8 Desember tahun 2021, itu ada berita dari Search Engine Journal yaitu Google sedang membuat metrik Core Web Vital baru. Nah, jadi berita ini sudah tersebar lebih dahulu di Search Engine Journal ya. Nah, kita pelajari secara lebih dalam seperti apa beritanya. Kenapa Google perlu metrik baru? Nah, sebenarnya kenapa Google perlu metrik baru? Itu Google sudah jelasin ya. Jauh hari. Tanggal 21 Juni tahun 2021 ya. Jadi, sudah beberapa bulan yang lalu ya. Nah, Google menerbitkan sebuah artikel di web.dev mengenai penjelasan tentang perlunya metrik baru ini, yaitu metrik yang membahas tentang responsiveness. Artikel itu berjudul Toward the Best Responsiveness Metric. Ternyata, kalau teman-teman baca artikel tersebut, itu artikel bicara mengenai First Input Delay. Nah, coba teman-teman ingat, tadi sudah kita sebutin ya. Jadi, First Input Delay itu adalah elemen kedua pada Core Web Vital. Dalam artikel ini, Google juga menjelaskan mengenai kenapa sih perlu metrik baru, khususnya First Input Delay. Nah, jadi di dalam metrik tersebut disebutkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama itu mempertimbangkan responsivitas semua input pengguna, bukan hanya yang pertama. Jadi, sesuai namanya ya, First Input Delay itu kan hanya mempertimbangkan responsivitas yang pertama kali gitu ya. Nah, oleh karena itu, menurut Google ternyata yang perlu dipertimbangkan itu tidak hanya yang pertama kali, tapi semua input penggunanya. Diberikan saran juga untuk menangkap durasi penuh setiap event, bukan hanya penundaan. Nah, kalau First Input Delay itu kan durasi penundaannya. Nah, jadi Google menyarankan untuk dibuat metrik baru yang tidak hanya menghitung durasi penundaannya, tapi seluruh eventnya itu dihitung durasinya. Nah, yang ketiga itu adalah mengelompokkan peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari interaksi pengguna yang logis, yang sama, dan tentukan latensi interaksi tersebut sebagai durasi maksimum semua peristiwa, atau event ya maksudnya. Yang terakhir itu adalah membuat skor agregat untuk semua interaksi yang terjadi pada halaman, sepanjang siklus hidup secara penuh. Nah, jadi ada beberapa masukan yang kalau teman-teman lihat, ini mengarah kepada metrik baru jadi ya. Jadi bukan memperbaiki First Input Delay-nya, tapi justru mengganti First Input Delay menjadi metrik yang lain. Nah, menurut saya kemungkinan besar First Input Delay juga akan dihapuskan oleh Google seperti metrik shape browser yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus tahu ada data mengenai FID atau First Input Delay ya. Oke, satu hal yang harus teman-teman ketahui itu adalah data mengenai FID atau First Input Delay. Data ini dirilis oleh HTTP Archive. Nah, HTTP Archive ini membuat sebuah produk namanya Web Almanac. Setiap tahun ya, mulai dari tahun 2009, tahun 2020, dan sekarang itu adalah Web Almanac tahun 2021. Nah, pada bagian CMS-nya itu ada bicara mengenai FID atau First Input Delay. Nah, datanya bisa teman-teman lihat pada gambar di samping itu ya. First Input Delay. Nah, bayangin aja ya. Teman-teman lihat, itu data yang paling kecil itu 83% FID-nya. Jadi tinggi banget ya. Nah, yang kedua paling kecil itu adalah 85%. Setelah itu, semuanya itu adalah 90%. Nah, di atas 90% maksudnya ya. Semuanya itu di atas 90% kecuali dua hal tersebut aja. Yaitu jumlah pada mobile, kemudian IC Bitrix pada mobile. Nah, selain itu, semuanya udah 90% ke atas. Nah, jadi hampir semuanya itu lolos nilai ambang FID. Nah, ini data ya. Data tahun 2021. Web Almanac tahun 2021 itu datanya diambil hingga bulan Juni tahun 2021. Ini data dari HTTV Archive ya. Karena hampir semuanya lolos dari top 10 CMS, itu berarti bisa dikatakan hampir nggak ada maknanya kalau FID atau First Input Delay itu tetap dijadikan metrik. Karena hampir semuanya lolos gitu. Nah, kemungkinan besar itu kejadiannya mirip dengan metrik shape browser pada Google Page Experience ya. Hampir semuanya lolos. Nah, oleh karena itu Google membuang shape browsing. Karena memang FID ini udah hampir semuanya lolos, maka secara logika itu perlu diberikan pengganti atau metrik baru yang bisa menggantikan FID atau First Input Delay. Kira-kira metrik apakah itu? Nah, ini yang akan kita bahas sedikit ya. Ini saya ambil dari artikel Google juga ya. Oke. Metrik baru dari Google sebagai metrik pengganti First Input Delay. Apakah itu? Nah, jadi tanggal 3 November tahun 2021, jadi baru beberapa hari yang lalu ya. Google itu menerbitkan sebuah artikel judulnya Feedback Wanted. Artinya Google memerlukan feedback khusus untuk artikel ini ya. Jadi teman-teman yang pengen memberikan feedback silahkan baca secara lengkap artikel ini pada Google Web Dev ya. Judulnya An Experimental Responsiveness Metric. Nah, jadi ini baru dalam tahap eksperimen, metrik yang mengukur responsiveness. Jadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Google. Nah, ini saya bacakan ya. Awal tahun ini, tim metrik kecepatan Chrome membagikan beberapa ide yang kami pertimbangkan untuk metrik responsivitas baru. Kami ingin merancang metrik yang lebih baik, yang bisa menangkap latensi dari point to point, dari suatu event yang menawarkan gambaran yang lebih holistik tentang respon keseluruhan halaman sepanjang masa pakainya. Kami telah membuat banyak kemajuan pada metrik ini dalam beberapa bulan terakhir. Dan kami ingin berbagi pembaharuan tentang bagaimana kami berencana untuk mengukur latensi interaksi, serta memperkenalkan beberapa opsi agregasi spesifik yang kami pertimbangkan untuk mengukur responsivitas secara keseluruhan dari sebuah halaman web. Jadi, jelas betul ya, pada bagian awal aja udah disebutkan mengenai metrik responsivitas baru. Jadi, besar kemungkinan metrik first input delay itu akan digantikan oleh metrik baru yang dirilis oleh Google ini. Kita nggak tahu apa namanya, tapi yang jelas metrik ini mengukur responsivitas sebuah halaman web. Nah, buat teman-teman yang penasaran, silakan baca artikelnya, searching aja di Google, itu udah ada judulnya. Kemungkinan besar akan mendapatkannya. Di situ ada detail mengenai metrik baru ini. Dan bahkan teman-teman bisa menerapkan metrik terbaru ini langsung pada website teman-teman. Jadi, nggak perlu Google ya, teman-teman bisa langsung menguji cobanya. Nah, setelah teman-teman uji coba, teman-teman bisa memberikan feedback langsung ke Google mengenai metrik tersebut. Nah, ini merupakan tangkapan layar atau screenshot dari artikel Google tersebut ya. 3 November tahun 2021 ditulis oleh Hong Bo Song. Oke, mungkin itu ya. Itu merupakan metrik terbaru dari Google. Belum dirilis, tapi Google udah membuat eksperimennya. Dan teman-teman dipersilakan untuk memberikan feedback terhadap metrik tersebut. Oke, kita sampai kepada simpulan. Jadi, simpulannya adalah biasakanlah diri, teman-teman, dengan perubahan core web vital. Ini udah disampaikan oleh Google jauh hari ya, sejak rilis pertama core web vital. Nah, jadi Google menyampaikan bahwa core web vital itu bukan metrik yang tetap. Bukan metrik yang statis. Karena metriknya bisa digota ganti, bisa berubah, bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, pada kesempatan kali ini, kemungkinan metrik tersebut itu akan berganti. Jadi, ada yang dibuang dan ada metrik pengganti. Oke, buat teman-teman, silakan mempersiapkan diri ya. Apalagi buat teman-teman yang untuk saat ini, FID-nya nggak lolos. Nah, itu kan berarti perlu perbaikan yang gede banget buat website teman-teman. Teman-teman, jangankan metrik baru. Metrik first input delay aja, teman-teman, nggak lolos gitu kan. Nah, itu bahaya banget ya. Silakan diperbaiki website-nya semaksimal mungkin. Sehingga teman-teman bisa siap menghadapi perubahan metrik terbaru dari Google. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin. Supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar. Supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya. Karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantupkan juga di kolom komentar. Supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web. Tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com garis miring Akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info at projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Akademi. Terima kasih telah menonton!